Intro Intro Hasil pertandingan wabak 16 besar Liga Champion antara Chelsea kontra Atletico Madrid berhasil dimenangkan Chelsea dengan skor tanpa balas 2-0. Atas kemenangan ini, Chelsea berhasil lolos ke perempat final Liga Champion karena menang agregat 3-0. Pasannya pada leg pertama, Chelsea menang 1-0 saat bertandang ke markas Atletico Madrid. Laga panas disajikan antara kedua kubu. Atletico mengejar kemenangan karena kalah pada leg pertama tancap gas agresif melakukan serangan. Namun tembok pertahanan Chelsea cukup tangguh beberapa peluang masih bisa dimentahkan back Chelsea. Bumbar Atletico yang merupakan mantan striker Barcelona Luis Suarez tak mamput berbuat banyak karena selalu dikawal pergerakannya. Ada beberapa fakta menjengangkan mengenai hasil laga tersebut. Suarez tak bertegur siapa dengan Simon. Pada babak kedua tepatnya menit 59 saat Atletico tertinggal 1-0. Pelatih Diego Simon menggantikan Luis Suarez dengan Korea. Tanpa ratu wajah kesal Luis Suarez saat menuju pinggir lapangan. Bahkan dirinya tidak saling siapa dengan Simon karena melewatinya begitu pun dengan Simon. Mereka tampak sama-sama bungkam. Kartu Merah Kapten Atletico Stefan Savic Atletico harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-82 pasalnya Wasid mengganjar kartu merah untuk Savic karena melakukan sikutan terhadap Antonia Rudiger. Saat Rudiger ingin lepas dari penjagaan Savic melakukan sikutan ke dada Rudiger. Wasid pun langsung memberikan kartu merah karena menelai itu merupakan pelanggaran yang berat. Kemenangan atas Atletico merupakan rekor bagi skuad Chelsea semenjak diasur Thomas Tuchel. Chelsea belum terkalahkan di 13 laga perdana bersama Tuchel. Tuchel pun menyanggung setinggi langit kepada skuadnya karena mampu tampil solid konsisten meraih kemenangan. Simon akui pertahanan Chelsea sulit ditembus. Simon mengakui bahwa skuadnya kalah kelas dari Chelsea. Ia pun mencoba menerapkan 4 penyerang untuk menekan pertahanan Chelsea. Namun skuadnya belum mampu mencuri bola di area pertahanan Chelsea. Selamat menikmati. Terima kasih.